Di pusat reintroduksi orangutan Yayasan Bos Nyaru Menteng Palangkaraya inilah. Mima, bayi orangutan betina 5 tahun yang disita petugas dari warga desa Bere Rambang Kabupaten Pulang Pisau, masih menjalani rehabilitasi bersama belasan bayi orangutan lainnya. Kondisi Mima kini telah membaik setelah beberapa hari mendapatkan perawatan intensif oleh tim dokter hewan Nyaru Menteng. Dari hasil pemeriksaan fisik hewan langka ini, tim dokter menemukan sejumlah luka di bagian tangan kanan dan kiri yang diduga akibat tembakan. Bahkan sebagian peluru masih bersarang di bagian tubuh bayi orangutan. Yayasan Bos Nyaru Menteng menduga kuat bayi orangutan tersebut sengaja ditembak dan terlepas dari induknya yang lebih dulu dibunuh saat terjadi konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Karena dari pengalaman sebelumnya, bayi orangutan sekecil itu tidak dapat diambil begitu saja tanpa membunuh induknya terlebih dahulu. Kami juga rabah dari luar, di tangan kanan ada luka seperti bekas tembakan tapi sudah mulai kering dan di tangan kiri itu kami rabah kemungkinan ada peluru di tangan kiri. Tapi kami belum pastikan kapan kami akan melakukan pemeriksaan untuk X-ray untuk mengetahui di mana saja letak peluru bila memang itu ada peluru. Tapi dari pengalaman-pengalaman selama ini, itu adalah peluru. Nanti akan kita pastikan dengan hasil X-ray. Berarti masih bersarang di tubuhnya ya? Masih, masih bersarang di tubuhnya. Bayi orangutan Mema kini masih menjalani rehabilitasi di pusat reintroduksi orangutan Yayasan Bovnyaru Benteng, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Nengah, Nur Irfan Syah, Adi Sata, MNC Media memberitakan.